Usia 2 hingga 6 tahun Ayah dan bunda dapat melakukannya dengan Kembangkanlah rasa ingin tahu dan kemampuan motorik halusnya Dengan bermain lilin atau ajaklah anak ke pantai untuk bermain pasir Latihlah anak untuk mengungkapkan idenya dan melatih kekuatan jarinya Dengan membiarkan anak mencorat-coret menggunakan kertas dan krayon Untuk mengembangkan kemampuan koordinasi tubuh dan kemampuan anak untuk mandiri Berikan kesempatan kepada anak untuk mencoba memakai baju dan makan sendiri Latihlah anak untuk menggunakan toilet agar dapat buang air sendiri Pada usia memasuki 3 hingga 4 tahun Bunda sudah dapat melakukan kegiatan stimulasi untuk mengembangkan kemampuan anak Untuk mengelompokkan dan mengurutkan benda Dengan bermain tumpuk-tumpuk menggunakan balok atau benda yang menunjang kegiatan tersebut Lalu kembangkan kemampuan anak untuk mengenal urutan bilangan secara lisan Dengan mengajak anak berhitung menggunakan jarinya Dan untuk mengembangkan kemampuan anak untuk mengenal benda sesuai dengan fungsinya Untuk itu sediakan mainan seperti mobil-mobilan dengan berbagai fungsi Memasuki umur 4 hingga 5 tahun Stimulasi dapat ditingkatkan kembali dengan mengembangkan kemampuan anak Untuk mengenal anggota keluarga Dengan mengajak anak main rumah-rumahan Atau biarkan anak bermain dengan teman sebayanya Mintalah anak untuk menyimpan barang-barang pada tempatnya Hal ini guna melatih anak untuk mandiri dan mengenal barang milik sendiri Kenalkan anak kepada warna-warna Guna mengembangkan kemampuan anak dalam mengenal warna primer Dan juga mengembangkan kecerdasan logika Kecerdasan natural Dan kecerdasan secara logika Untuk menstimulasi anak usia 5 hingga 6 tahun Ayah dan bunda dapat mencoba meminta anak Untuk menceritakan kejadian yang terjadi di sekolah atau di tempat bermain Ini akan melatih anak untuk mengungkapkan ide melalui cerita Rancanglah kegiatan memasak bersama Libatkan anak untuk memasak bersama ayah dan bunda Kegiatan ini dapat mengembangkan kemampuan anak Untuk mengelompokkan, mengurutkan, dan mengenal sebab akibat Selain kegiatan yang dapat menstimulasi perkembangan kecerdasan otak anak Ayah dan bunda juga dapat memulai Untuk mengenalkan norma-norma sederhana kepada anak Seperti meminta maaf dan mengucapkan terima kasih Melakukan kegiatan stimulasi sangatlah penting untuk tumbuh kembang anak Dan akan menjadi nilai lebih jika dilakukan bersama ayah bunda Karena selain untuk merangsang kecerdasan Anak juga akan merasakan kasih sayang ayah dan bunda Sehingga tumbuh kembang anak dapat menjadi maksimal Asuhan orang dewasa dalam kehidupan anak sehari-hari Membantu anak mengembangkan kecerdasan majemuk Luangkan waktu bersama anak Ia memerlukan rangsangan untuk dapat mengembangkan intelijensi Baik dari kecerdasan intelektual, emosi, sosial, dan spiritual Pahami anak dan sesuaikan dengan keadaannya Jangan menuntut berlebihan Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia